Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian Di kesempatan video kali ini saya akan membuat sebuah bel pintu bentuknya burung pelatuk Kita mulai saja videonya Bahan-bahannya saya hanya menggunakan papan jati belanda seperti ini Tebalnya 2 cm, kemudian nanti ada beberapa skrup Dan selanjutnya saya menggunakan rantai, ini sisa dari proyek pembuatan jemuran kemarin Rantainya kecil, langsung saja kita kerjakan Kita akan potong untuk papan jati belandanya ini kurang lebih 25 cm panjangnya Nah seperti ini Kemudian langsung kita belah menjadi 3 rekan-rekan ya Pisaran 7 mm untuk tebalnya Saya membelah menggunakan gergaji bensow Seperti ini, gergaji ini bisa membelah sekitar 8 cm, masih bisa ya Kita langsung belah lagi sampai nanti menjadi 3 bagian Oke kita ambil 1 bagian ya rekan-rekan ya Terus langsung kita bentuk gambarnya manual saja Menggambar burung Nah ini untuk masalah menggambar ini saya tidak canggih rekan-rekan ya Jadi ya sejadinya dan seala kadarnya saja ya untuk gambarnya Nanti yang penting membentuk burung Nah seperti ini, ini kita bikin kakinya Selanjutnya saya akan potong untuk pola gambar burung ini menggunakan mesin scroll show Nah seperti ini, kita potong sampai selesai Rekan-rekan sebenarnya masih bisa juga menggunakan jigsaw ya untuk pemotongan ini Menggunakan mata jigsaw yang lebarnya 5 mm itu sepertinya masih bisa Nah seperti ini sudah selesai untuk badan burungnya Kemudian kita langsung kerjakan untuk sayapnya Nah untuk sayap kita membuat dua Nah seperti ini rekan-rekan untuk bentuk sayapnya Dan ini semuanya sudah terpotong Ada 3 item Dan langsung saja kita haluskan dulu Supaya nanti lebih bagus ya Karena tadi ini kan kayu bekas palet Kita haluskan semua bagian-bagian di sisi-sisinya Ini untuk bagian tepinya di bagian sayap Dan untuk bagian badannya agak susah Saya menggunakan mini grinder seperti ini untuk mengamplas Nah seperti ini untuk mengamplas bagian tepinya yang tekukannya agak dalam ya rekan-rekan ya Jika menggunakan amplas yang pertama tadi akan susah Kita menggunakan mini grinder saja seperti ini Oke sudah selesai untuk membentuk burungnya Sekarang tinggal kita buat untuk pohonnya Kita ukur dulu posisinya dan langsung kita gambar lagi untuk pohon Nah ini saya buat percabang untuk pohonnya bagian atas dan bagian bawah Seperti biasa kita buat pohon Nah hasilnya seperti ini jelek tidak apa-apa ya rekan-rekan ya Langsung saja kita belah kita bentuk Sesuai polanya menggunakan benzo supaya lebih cepat Nah seperti ini lebih cepat Karena ini kan tekukannya tidak ekstrim Kayak tadi kita pakai benzo masih bisa Selanjutnya kita haluskan lagi Menggunakan mesin amplas Dan untuk sisi tepinya saya menggunakan mesin mini grinder seperti ini Oke rekan-rekan sudah siap untuk kayunya dan untuk burungnya Sekarang kita buat lubang untuk masuk kakinya seperti ini Kotak Kita burp Dan kemudian kita menggunakan scroll source saja ya Kita masukkan di kotaknya ini Selanjutnya kita bentuk untuk polanya tadi Lebih cepat seperti ini menggunakan scroll source saja Oke rekan-rekan sudah siap seperti ini Nanti posisinya kakinya masuk Dan untuk pinnya saya akan menggunakan paku sisa rivet seperti ini ya Pakunya saja Kemudian ini kita lubangi untuk kaki bagian tengahnya 3 mm Nah kemudian ini kita akan buat dudukan untuk di pintunya Seperti ini kita potong saja kira-kira Selanjutnya kita jadikan satu menggunakan lem kayu Nah kita tempelkan seperti ini Dan ini bagian bawah ada dua kanan kiri Kemudian kita clamp supaya lemnya kering dulu ya rekan-rekan ya Kita tunggu sampai lemnya kering Ini bagian pohonnya Kemudian ini kita bur untuk bagian kaki burungnya Kita bur 3 mm untuk memasukkan skrup seperti ini Kemudian kita pasang untuk sayapnya Kanan dan kiri menggunakan lem kayu juga Setelah itu kita clamp dan kita tunggu sampai kering untuk lemnya Kemudian kita finishing dulu ya Untungnya saya menggunakan aqua stain yang warnanya natural seperti ini ya Supaya bentuknya dan serat kayunya masih kelihatan bagus Nah kita ratakan semuanya Kemudian setelah itu tinggal kita buat untuk pengunci pinnya nanti ya Menggunakan cutter seperti ini kita buat alur nanti untuk pinnya bisa posisinya di tengah Kita buat sebanyak dua Kemudian tinggal kita rakit saja ya Sudah siap semuanya Ini untuk burungnya kita masukkan kakinya dulu seperti ini Kemudian kita masukkan pinnya Setelah pinnya masuk langsung kita clamp menggunakan kayu yang kita buat tadi Seperti ini bagian kiri satu bagian kanan satu Untuk pemasangannya tinggal kita lem saja menggunakan lem korea Kita pasang kanan kiri untuk clampnya Dan ini sudah siap Burungnya sudah berfungsi bisa naik turun ya Kemudian kita akan buat penariknya menggunakan rantai yang kita scrub di bagian bawah kakinya seperti ini Tadi sudah kita siapkan lubangnya Kemudian ini kita buat penariknya menggunakan kayu bulat seperti ini Kita potong 4 cm kurang lebih dan kita bur bagian tengahnya Selanjutnya kita scrub untuk ujung rantainya Nah seperti ini Selanjutnya ini sudah berfungsi untuk burungnya bisa mematuk ya Kemudian kita akan pasang untuk double tip Nanti untuk pemasangan di pintu supaya lebih gampang dan praktis Dan ini double tip model ini kuat sekali ya rekan-rekan ya Double tip model foam seperti ini Nah selanjutnya tinggal kita pasang aksesoris Ini saya menggunakan daun plastik ya Ini saya ambil di vas bunga Nah terus ini bunganya saya taruh di bagian atasnya Supaya lebih bervariasi dan kelihatan berwarna Nah kurang lebih seperti ini rekan-rekan ya Sekarang waktunya kita pasang di pintu depan rumah Nah seperti ini lokasinya Tinggal kita kletek saja untuk double tipnya tadi yang bagian luarnya Kemudian setelah itu tinggal kita tempel untuk bel pintu ini Posisinya di tengah agak ke atas sedikit Kurang lebih 160 cm Nah seperti ini ya Sekarang kita tes rekan-rekan Tinggal kita tarik-tarik seperti ini Jika kita ingin bertamu ke rumah Nah seperti ini Jadi lebih mudah ya Intinya sebagai pengganti tangan kita untuk mengetok pintu Jadi kita tinggal tarik saja Seperti ini Terlihat unik dan lebih menarik ya rekan-rekan menurut saya Fungsinya sih sederhana Hanya untuk menggantikan mengetok pintu Oke rekan-rekan ya Kurang lebih seperti ini Hasil akhir pekerjaan kita kali ini Hanya menggunakan kayu jati belanda bekas palet Kita bisa menghasilkan sebuah Benda yang unik di depan pintu Bisa kita fungsikan sebagai bel untuk ketok pintu Kurang lebih seperti ini Semoga video ini dapat bermanfaat buat rekan-rekan sekalian Terima kasih bagi yang sudah menonton dari awal sampai akhir Jangan lupa dibantu channel ini tetap maju lagi Diklik dulu tombol subscribe ya Bagi yang belum Dan sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya